Intro 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 Ingat ya terus tuh yang satu Sang yang ratih Kudadah bulan Intro Tantra itu kakak Dikembar Intro Katanya Yang namanya kembar bunyi cini itu Adalah simbol Balik lagi Di kripik film episode Episode berapa nih? Episode kesekian pokoknya Setelah lama istirahat Kita balik lagi Ngomongin film Kali ini Gue bakal nge-review Film Nge-review film terbarunya Camilla Andini Yang berjudul Sekala Niskala Gue nonton Sekala Niskala Jujur aja Gak tau apa-apa gitu Sebelumnya Cuma bermodal Karena gue suka Film Camilla Andini sebelumnya Yang judulnya The Mirror Never Lies Terus sama Cuma modal Cuma modal Nonton trailernya Dan gue Wah ini Menarik nih Buat ditonton Jadi gue Langsung aja nonton gitu Kalau Apa namanya Skala Niskala ini Sebenernya Temanya hampir mirip Sama film Camilla Andini Yang sebelumnya The Mirror Never Lies gitu Mengeksplorasi Kehilangan Dari perspektif Anak Anak kecil gitu Sama-sama Anak perempuan gitu Kalau di Mirror Never Lies Itu ada Pakis Kalau di Skala Niskala ini Ada Anak perempuan bernama Tantri gitu Nanti filmnya Berfokus Pada Hubungan Batin Antara Saudara Kembar Tantri dan Tantra Nggak salah namanya Jadi nanti Si Saudaranya ini Tantra ini Sakit Jadi si Filmnya nanti Apa Ingin Apa ya Menggambarkan Kesedihan Si Tantri Terus Apa Bagaimana Dia Menyalurkan Kesedihannya Dan harapannya Gitu Bagusnya Skala Niskala Itu terletak Pada Gimana Nantinya Kamila Andini Mengeksplorasi Cerita Visual Dan Ya Seperti Film sebelumnya Di Miro Nevelize Kamila Andini Kan Berhasil Mengangkat Suku Bajo Di Sulawesi Gitu Di Di Film ini Nantinya Kamila Juga Mencoba Mengangkat Daerah Yang belum pernah Di Explore Film Indonesia Gitu Kali Apa Di Skala Nantinya Kita Diajak Untuk melihat Tradisi Bali Gitu Itu bagusnya Gitu Kita Diajak Melihat sesuatu yang berbeda Disini Kita Melihat Tradisi Bali Gitu Terus Hal Yang Menurut gua Menarik Dari Skala Ini Skala Kamila Andini Apa Ya Bisa Walau Nanti Filmnya Menurut gua Sunyi Dalam Berkata-kata Dialognya Minim Tapi Kamila Mampu Buat Menyalurkan Apa ya Menyalurkan Perasaan Si Tokoh utamanya Gitu Si Tantri ini Gitu Tanpa Tanpa dialog Tapi Kita bisa Ngerasain Apa yang Tantri rasain Dia sedih Dia marah Dia bingung Dia harap-harap cemas Tentang kondisi Saudara Kembarnya Kita bisa ikut Merasakan Walaupun Itu Emang Nantinya Banyak Film Bener-bener Berat Di Simbol-simbol Simbol-simbol Yang Yang Emang Sebenarnya Bukan buat Kita mengerti Tapi Kita nantinya Bisa ikut Ngerasain Apa yang Tantri rasain Gitu Lewat simbol-simbol Gitu Yang Gak terlalu Over dramatis Tapi tetap Tetap Ter visual Dramatik Gitu Terus yang gue suka Di Di Film ini juga Apa ya Bukan film horror Tapi Film ini Sangat terasa horror Gitu Lewat Bebunyian Bebunyian Yang di Di Dihadirkan Gitu Kayak Bebunyian-bunyian Mistis Yang pada akhirnya Membuat film Terasa Apa ya Mendukung Mendukung visual Puitiknya Yang nantinya Bunyian itu Mendukung suasana Apa Atmosfernya Nuansanya jadi Nambah Apa ya Nambah mistis Nambah mencekam Gitu Ya Ada beberapa Momen yang Menurut 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 gue Terlihat sangat Horor gitu Lebih horor dari Film-film horor yang Belakangan gue Tonton gitu Visual Terus Tata suara Bener-bener Dieksplore dengan Baik di film ini Hingga pada akhirnya Kita ikut Ikut Apa ya Ikut larut Dalam kesedihan Duka yang dirasakan oleh Tantri Tantri gitu Yang Satu lagi Yang Menarik dari Sekala ini Sekala Acting Dan koreografi Gitu Tantri Nantinya kan Menyalurkan Kesedihannya Apa Harapannya itu Lewat Digambarkan Lewat tari-tarian Gitu Dia menari lewat Apa Dia menari Dengan sangat Pokoknya Dengan 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 baiklah Koreografinya benar-benar Benar-benar Bagus menurut gue Gitu Gak cuma tantri Nanti juga ada anak-anak Yang melakukan koreografi aneh Yang menurut gue Itu keren banget gitu Jarang banget Di film Indonesia Kita bisa melihat Koreografi yang Apa ya Simbolis Aneh deh pokoknya Dan misterius Tapi juga terlihat Keren gitu Karena itu ditampilkan oleh Anak-anak gitu Itu sih Keren Banyak-banyak Banyak hal yang Yang Apa Yang membuat film ini Menarik untuk ditonton gitu Jeleknya Eh apa ya Kurangnya Skala-skala ya Karena gue nonton juga Gak Gak mau cari Cari kesalahan Jadi Sebenernya gue gak Menemukan Sesuatu yang Minus di Skala ini Skala gitu Ya Paling ada Beberapa Momen yang Yang bikin gue Mengantuk Tapi mungkin itu Karena Gue pada saat nonton Mungkin emang lagi Dalam kondisi yang Capek Atau gimana gitu Tapi dari Sisi Apa ya Filmnya sendiri Gue gak menemukan Kurangnya gitu Malah banyak Banyak kelebihan Yang sebelumnya Gue udah utarain Gitu Secara Keseluruhan Gue Kasih Nilai Empat Dari Lima bintang lah Buat skala nih skala Gitu Gue Diajak Ke Dalam Perjalanan Mistis Yang nantinya Gue Diajak Menelusuri Hubungan batin Yang kuat antara Tantri dan Tantra yang sedang sakit gitu Walaupun Sunyi kata-kata Minim dialog Tapi Eksplorasi Dan kreativitas Kamila Andini Dalam bertutur Mampu Membuat gue ikut merasakan Apa yang Yang Ingin Kamila Ingin Kamila Rasakan Dalam diri penontonnya Gitu Si Tantri sedih Gue juga ikut sedih Gitu Ehm Ya Apa ya Pokoknya Filmnya Berhasil Meng Menggebuk Gebuk Keras Dada gitu Terus Mengoyak Nyeri emosi Dan juga Menyeret Jiwa Untuk Apa ya Untuk ikut Merasakan duka Dan kehilangan Ya Filmnya benar-benar Menarik Menurut gue Sekala ini Sekala Bikin Merinding Bergidik Pokoknya Ya Lo yang suka Film yang beda Wajib Nonton gitu Yang suka Mirror Never Lies Wajib nonton Sekala ini Sekala Saya Sekala Menurut gue Nonton Tidak Temas Tidak 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 Tidak